Sada Yana ikut majalah ikan di Waduk Cirata yuk Ayo tebak masa masih neng mau cari ikan apa Sada Yana nih sekarang emak lagi jari ikan sapu-sapu Itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi asalkan airnya jangan kena limba sambil ya Jangan kena limba jadi airnya bersih jadi aman untuk ikan sapu-sapunya Karena ikan sapu-sapu ini banyak sekali makan apa-apa aja ya Semua dimakan Semua dimakan ya Nah ini masih bisa bagus soalnya Oh loh ikan sapu-sapunya kabur Mungkin si ikan etatnya malu di depan kamera kali ya Yaudah kalau gitu jangan patah semangat Kabur satu bakal emak tangkep seribu Kebanyakan ya kalau seribu Ayo neng kita susurin deh jaringnya Pasti masih ayah ikan sapu-sapu yang kejebak Nah karena sekarang airnya lagi pasang lagi naik Jadi ikan sapu-sapunya banyak ya pada nyangkut ke jaring Ini waktu yang pas banget memang ya Nah beda lagi kalau airnya surut Dia lagi di bawah-bawah Gak pada nyangkut ke jaring Jadi susah untuk ambil ikan sapu-sapu Ini susah-susah gampang Sekarang masukin aja Gini kalau mau masuk jaring dia mengeras Suaranya lucu banget Tadi emang nyora Sekarang enggak Kamu Di waduk ini lumayan banyak ikan sapu-sapunya Cukup pasang jaring Nanti pasti ada ikan yang kejebak Tinggal nih Lo bapisan kan dapet ikan sapu-sapunya Sada ya nak Ikan sapu-sapu iutnya termasuk Omnipora Karena pemakan segalanya Mulai dari lumut Tanam-tanaman Sampai hewan-hewan nuletik Ikan sapu-sapu juga sering dipelihara Buat makanan lumut yang nempel di akuarium Enggak heran kan kenapa Kalau ikan iu dikasih nama sapu-sapu Soalnya rajin bersih-bersih Masa rena ikan sapu-sapunya Mau maulah jadi batagor nih Untuk bahannya Mak pilih yang sederhana Cukup cabai Bawang merah Bawang putih Gula merah Jeng gula pasir Ulek halus semuanya ya Tong hilap Haluskan juga kacang tanah yang udah digoreng Lalu Tumis bumbu Sarang sereh Daun jeruk Dan daun salam Aduk sampai warnanya kecoklatan Terus campur kacang tanah yang sudah dihaluskan Aduk-aduk sekedap Sambil tambahin cahis sekedik Tah Bumbu kacang batagornya Gus beres Sekarang mama mau buat batagornya Pisahkan daging ikan dari kulitnya Pakai sendok aja ya Biar lebih mudah Ini manen Ngeletnya harus dengan tenaga ekstra Bagus ya mama Pas banget kulitnya Iya nih Selesai ngelet Siapin irisan daun bawang Campurkan tepung kanji Garam penyedap Sarang air panas Agar jadi adonan Habis itu tuang hasil keletan daging sapu-sapunya Terus aduk-aduk sampai rata Sekarang tinggal bungkus adonan pakai kulit lumpia Atau kulit pangsit Duh si eneng Bungkusnya yang rapi ya tuh Kayak matat Terakhir tinggal digorek aja batagornya sampai kecoklatan ya Kalau sudah matang Siram sama bumbu kacangnya Mau lebih mantap Bisa kasih bawang goreng Irisan timun Dan perasan jeruk nipis Ini dia batagor ikan sapu-sapu alamat Sudah jadi Pas banget kan Buat makan siang baru dak Kumaha rasa batagor Sapu-sapu alamat Gak kalah enak kan Sama batagor yang dijual di abang-abang Tinggal di barudak Makannya pada lahap-lahap gitu Madan eneng jadi seneng atuh Masakan emak enak dijamin Selalu raus pisannya Gak malam Gak malam Gak malam Gak malam Gak malam